Hai guys, inilah kisah kehidupan kaum pribumi di Tansi, Kenil, yang dikisahkan oleh Ahana Sution. Resmi ditempatkan dalam Batalion 10 Kompi Jawa di Batavia, diskriminasi antar suku di Kenil saat itu sangatlah terasa. Selain tiap suku dipisahkan per kompi, gaji dan menu makanan mereka pun juga dibedakan. Dalam tugas lapangan, para serdadu dilatih dengan disiplin tinggi, namun saat kembali ke Tansi, menjaga ketertibaan bukanlah hal mudah, karena satu keluarga harus tinggal dalam satu kamar sempit. Lahir istilah anak kolong untuk anak-anak yang tidur di kolong kasur. Anak-anak kolong ini kerap berkelahi dengan anak kampung dan buang hajat sebarangan di pekarangan. Walau keluarga serdadu kerap membuat kebisingan di Tansi, namun berkat mereka, Nas selalu bisa menyantap nasi pecel. Terima kasih telah menonton!